Selamat pagi dari Tanah Borneo. Masih dari kisah jalan-jalannya saya nih di kota Pontianak. Kali ini saya mau cari tahu tentang ikan jelawat. Anda di rumah ada yang tahu enggak apa itu ikan jelawat? Ini dia yang disebut dengan ikan jelawat. Ikan yang memiliki nama latin Lepto barbus hoefeni ini merupakan ciri khas tubuh yang memanjang seperti torpedo. Bentuk tubuh ini umumnya menandakan bahwa ikan ini termasuk dalam ikan yang berenang cepat. Nah di kolam indukan ini jelawat sedang dikondisikan supaya dapat memijah secara alami. Sama seperti kita ikan juga butuh makan tentunya. Waktunya saya memberi makan mereka nih. Makan yang banyak ya. Hei, pasti bingung ya kenapa saya pakai helm segala. Jadi ikan jelawat ini gesit sekaligus sering melompat. Jadi kalau terkena kulit bisa sampai memar juga. Untuk kolam seluas ini sulit untuk memilih jelawat dengan cara tangkap tangan saja. Nah, cara terbaik adalah menggiring ikan jelawat ke sudut. Kalau sudah sampai sudut seperti ini, ikan jelawatnya jadi pedang melompat nih. Oh iya, biar aman. Tutup dulu kaca helmnya. Kalau sudah bisa mendekat baru deh coba pelan-pelan ambil ikannya. Dan lihat, untuk menangkapnya ada juga trik khusus nih. Seperti ini, cara pegangnya kutus. Jadi harus diputus matanya. Biar dia enggak terlalu agresif. Sambil itu terputar. Ini siapa namanya ini? Kampelannya. Putar. Putar ke kiri. Nona manis putar ke kiri. Ke kiri. Biar tahu temennya lagi dikerjain. Enggak deh, karena lagi mau dekat. Bukan dikerjain. Bukan diam dia. Enggak deh, ke kiri ke kanan. Sabar, 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 sabar. Dia udah mau gerak, gerak, gerak. Oke, kita lihat ke belakang. Nih. Ini betina apa jatah, Nih? Iya, ini betina, Nih. Coba kita lihat ya. Ini kalau di kebelakang, di balik ini gimana nih? Wih, ini kerak banget loh. Nah, ini jantan ya. Jantan ya, Nih. Jadi kalau dia udah antan kayak gini, kita bisa cek. Ini betina atau jantan. Bagus juga buat indukan. Yepi, saya berhasil mendapat satu ikan jelawat nih. Untuk mengetahui jantan atau betina, cukup melihat bagian dari perut ikan. Betina umumnya berbentuk agak membulat. Jika bulatannya cukup besar, itu tandanya jelawat betinanya siap dijadikan indukan dan dipindahkan ke kolam indukan. Ini berapa, Pak? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa nih, Pak? Ini 3 kilo. 3 kilo. Wow. Jadi memang yang bagus juga 3 kilo, Pak ya. Dan kalau dewasa itu umurnya di atas 3 tahun ya, Pak. Bagus untuk jadikan indukan. Kita lihat dulu. Ini udah cocok belum, Pak? Jadi indukan, Pak. Hampir, hampir ya? Emang kurangnya apa, Pak? Ini dia, Pak? Ya, kurang besar aja. Oh, perutnya? Perutnya kurang besar. Belum matang gonad. Belum matang gonad. Belum matang gonad. Ketahuannya dari mana, Pak? Dari perutnya aja. Belum ada isinya. Hmm. Coba kita urut. Iya, belum ada nih kita urut. Eh, jangan. Ah! Diam. Diam. Kita balikin ya. Karena dia belum siap. Kita balikin. Kita lepas yuk. Lepas. Dadah. Cari lagi. Wah, ternyata nggak mudah nih untuk mendapatkan ikan indukan yang berkuarita. Sabar. Yuk, mari cari lagi. Di habitat aslinya, ikan jelot bisa mencapai panjang hingga 100 cm dengan berat sekitar 10 kg. Wow. Namun sekarang ini agak sulit mendapatkan ikan sebesar itu di habitatnya karena jumlahnya mulai menurun akibat penangkapan besar-besaran. Setelah bermain-main dengan ikan, waktunya makan.